Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku yang moga dimuliakan Allah Saudara, kalau saya pribadi Ya dari dulu Yang saya tahu itu Zurya Rasul itu adalah Wali Songo Yang gelarnya sekarang itu kan Syahid Syarif Ada Tuh Bagus, Ada Raden Dan lain-lain Nah ketika ada gelar Habib Rame Yang katanya itu Zurya Rasul Ya saya juga Percaya itu Bahwa ada Habib itu yang memang Silsilahnya itu Yang mengkrosul Ke Nabi Ya percaya itu saja Tapi kepercayaan itu bukan Kemudian membagi Buddha Karena Saya itu orangnya itu Tidak begitu Sangat tertarik ya Dengan mantelannya gelar itu Saya lebih tertarik Pada cerminan Pada cerminan ahlaknya Pada perilakunya Pada amaliyahnya itu Kalau bagi saya Habib atau non-habib Atau Palsu atau yang asli Yang terpenting itu Bagaimana Memberikan contoh toladan yang baik Kepada umat itu Yang berselisih Didamaikan itu kan Da'wahnya membuat Kesejukan dan Kebersatuan itu Tidak ada Yang namanya Menepar kebencian Atau permusat Sebab Islam dan Rasulullah Juga itu kan Melarang adanya Membenci sesama Memusuhi sesama Itu kan tidak boleh Agama yang di bawah Rasulullah Itu kan rahmat Kasih sayang Dan ahlak karima Dengan aturan Yang sangat sempurna Supaya apa Umat ini selamat Itu kan Kemudian diwariskan Kepada para ulama Jadi Enggak kiai Enggak ustaz Enggak pun Habib Kalau perilakunya Seperti Mencerminkan Apa yang dikatakan Rasulullah Ya Kalau saya Malah Jangankan Hanya Demen Ya untuk Menjadi pelayannya Juga sangat siap Gitu Dan saya yakin Kalau Tersambung betul Ke Darah Nabi Pasti Itu segala perilakunya Akan terguntun Darah kesucian Nabi Akan mempersentasikan Ahlak karima Dan Tentu ya Akan membuat kita Penuh bergahdem Itu kan Lah kalau Berlakunya kasar Capsi makin Menghujat Mengpitnah Itu kan Kemudian aku Aku sebagai Turunan Nabi Baik itu dari Dia Sayyid Sayyid Tegus Habib Lah Ini Yang Banyak Membuat kebingungan Umat Kalau saya Tidak bingung Tinggal tidak Ikuti Aja Gitu Aja Apa Sebab Tentang Suarga Nrati itu Bukan karena Kita mengikuti Turunan Ya Atau Yang nasabnya Sambung Rasulullah Tetapi Mengikuti Halia Hamaliyahnya Itu Akhlaknya Itu Untundanya Yang bagus Itu Yang mulia Itu Sebab Antara Suriyah Dengan Alulubat Itu kan beda Kalau Alulubat Ya Ya Wajib Ainlah Kita untuk Mencintah Memuliakan Mereka Yang di Kayak Nabi Sendiri Yang dimaksud Kalau Suriyah itu Ya sama Dengan kita Semua Masih Bisa Itu kan Kepreset Dosa Masih bisa Menjadi Ahli neraka Kalau dia Sombong Gitu kan Bahkan Tidak mencermin Ahlak Nabi Bahkan Yang Belum Tentu Ya Dia Nyambung Tapi Mengaku Ngaku Gitu kan Memasukkan Jadi Yang terpenting Itu Siapapun Nggak habis Mbak Kiai Nggak Orang Awang Sekalipun Kalau Mencontohkan Ahlak Nabi Kita ikut Ya Caya Gitu Tidak